Al-Fatihah 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 sehingga Pakatan Nabi S.A.W bahawa penyebab kehancuran, kebinasaan umat-umat sebelum kali dengan cara seperti ini, pertentangan diantara mereka terjadi terhadap Nabi mereka yaitu dalil wahyu yang diturunkan kepada Nabi itu diperdebatkan, itu maksudnya dan saling mempertentangkan memukul ini bukan arti memukul bukan itu maksudnya itu mempertentangkan ya taib kemudian kata Rasul innal Quran lam yanzil yukadiba ba'duhun ba'dah ini sepedalian Quran ini diturunkan bukan untuk saling mendustakan ya begitu juga akan tetapi diturunkan untuk saling membenarkan yusaddiqu ba'duhu ba'dah ya fama'arabtum minhu apa yang kalian pahami dan ketahui dari maknanya dari maksudnya wa'amalu bihi amalkan wa'amajahiltum bihi farudduhu ila alimihi apa yang tidak kalian ketahui maka diapain dilemparkan dikuburkan atau dipaksa akal kita yang begitu singkat dan telah banyak terkontaminasi dengan berbagai virus-virus pemikiran tadi dipaksakan dan rusak akal kita maka kembalikan kepada alimihi ahlinya jelas di zaman rasul kepada rasul zaman sahabat kepada para sahabat maka bertanya bagaimana ahli tafsir mereka bertanya kepada ibn Abbas pada Abdullah bin Mas'ud Ubaibin Kaab dan begitu begitu selanjutnya ditanyakan kepada ahlinya Dikembalikan Maka apa yang kita ketahui Dia amalkan Ini seorang muslim seperti itu sikapnya Dan apa yang tidak Diketahui dari makna Al-Quran tadi Maka Kita kembalikan bertanya kepada Yang ahli dalam memahami Al-Quran Siapa mereka? Ulama Dikembalikan kepada ahlinya Kembalikan kepada Al-Quran Kembalikan kepada hadis Kemudian kembalikan kepada orang yang memahami Al-Quran dan hadis tersebut Maka Tentu akan dipahami maknanya Ada ayat-ayat Begitu dibaca sudah Semua memahami Ada yang tidak memahami Yang tidak kita pahami Dari ayat tersebut Kayfiyahnya Perintah secara umum Maka kita bertanya kepada ahlinya Bagaimana kayfiyah solat Nabi Nah alimnya akan mengatakan Oh iya cara soalnya begini Begitu seterusnya Nah ini juga Ya memahami Al-Quran Dengan hadis Kan begitu Bukan seperti Kelompok yang muncul katanya Cukup dengan Al-Quran saja Inkarul hadis Ini jelas Orang-orang yang tidak memahami Al-Quran Tidak membaca Al-Quran Dalam hal ini Sikap kita Ini sikap seorang mu'min Apa yang kita dapatkan Dalam Al-Quran Pertama sekali Yang kita harus Ini suatu kebenaran Mutlak Kita pahami Amalkan Tidak dipahami Tanyakan Ini sikap yang benar Maka semangat Beramal Di atas Dalil itu yang harus Ditumbuhkan Dalam Diri kaum muslimin Ya Ini Maka begitu ada suatu Mungkin Pengamalan Atau amalan Yang disampaikan Baik dalam bentuk ucapan Atau amalan Dikir dan yang lainnya Tanyakan Aina dalil Mana dalilnya Ustaz Mana dalilnya Buya Mana dalilnya Kiyai Mana dalilnya Tuhan Guru Ini yang harus Ditumbuhkan Yang gak bisa Kita beragama Hanya sebuah dengan Pemahaman masing-masing Kemudian Apalagi kalau Mendoktrinkan Pemahaman itu Pada yang lain Ini yang benar Ini keliru Maka harus dalil Maka Tanyakan pada ahlinya Ini pelajaran penting Dalam hadis ini Jadi menunjukkan Bahwa tidak ada pertentangan Kenapa demikian Pertama Rasul Marah terhadap sahabat Yang mempertentangkan Ayat yang mereka baca Itu yang pertama Ini menjelaskan Bahwa tidak ada pertentangan Dalam Al-Quran tadi Kemudian Rasul Mengatakan Quran diturunkan Untuk Bukan untuk saling mendustakan Tapi saling membenarkan Nah Karena tidak ada pertentangan Dalam Al-Quran Nah Dan Rasul Menjelaskan Sahabat bahwa Mempertentangkan Antara Ayat Al-Quran Dan termasuk Ini juga hadis Kayak itu wahyu juga Itu merupakan Jalan kebinasaan Ya Jalan kebinasaan Halak Dan Al-Quran Saling membenarkan Ya Kemudian Beginilah seharusnya Yang harus menjadi ya Pemahaman kita Dan juga Sisi pendalilan Ya Terhadap Dalil Atau Al-Quran Yang kita baca Nah Ini sisi Pendalilan bahwa Tidak ada pertentangan Di dalam Ya Dalil-dalil Al-Quran Dan hadis Nah Kemudian dalil sejarah ijma' Nah Ini kesepakatan ya Bahwa Dalil yang Qat'iyah Qat'iyyatu Al-thubud Wa qatiyyatu Al-dilalah Jelas Al-Quran Nah Dan hadis-hadis yang Sahih Waitu hadisnya Mutawatir Atau ahad Selama hadisnya Sahih Ya Kalau Al-Quran Tidak ada Rukan lagi Semua mutawatir Ya Jelas Dalil Yang muncul Penamaan Peistilahan Ya Istilah yang muncul Di kalangan peramah Ilmu hadis Yaitu ada Mutawatir Ada ahad Yang dahulu Imam Syabi Menamakan istilahnya Hadithul Amma Khabarul Amma Khabarul Khas Amma itu Mutawatir Khas Itu yang Yang spesial Diketahui oleh Sebagian segelintir Dari Perawi hadis tadi Nah Umat Islam Ya Umat Islam Telah sepakat Bahwa Tidak ada Tidak boleh Terjadi ya Pertentangan Atau muncul Pertentangan Ada Pertentangan Di antara Dalil-dalil Yang Kotai Kotai itu Pasti Pasti Secara Ketetapan Dalil itu Tidak diraguan Kesohihannya Dan Pasti Terhadap Kandungannya Nah Maka Mustahil Ada Pertentangan Dalam hal itu Al-adillah Kotaiyah Nah Kotaiyah Kepastian Dalam Sisi Ketetapan Dalil Ya Sumbernya Jelas Sahih Dan Kepastian Dalam Subtansi Dan Kandungannya Ya Yufidul Yaqin Yang Mengandung Ya Yang menunjukkan Kepada Sesuatu Yang Pasti Nah Tidak Ya Diragukan Tentang Kebenaran itu Nah Itulah Menjadikan Sesuatu Ya Istifak Dan Ijma Merupakan Hujjah Nah Dan Ijma Ini Ya Landasannya Dalil-dilil Yang disebutkan Tadi Nah Kemudian Disini Pengarang Nukil Perkataan Ya Al-Imam Abu Bakr Al-Baqillani Ustaz Yunus Ya Sementara Izin dulu Maka saya akan membaca Langsung Ya Dan Saya berharap Anda bisa memahaminya Kata Imam Abu Bakr Al-Baqillani Ya Wakullu khabaraini Ulima Anan Nabiya Sallallahu Aleyhi Sallam Takallama Bihima Fala Yasih Dukhul At-ta'arudi Fihima Ala Wujhin Afam Ya Jain Ada yang mengangguk-angguk Berarti Faham Ada yang Melotok Mata itu Mungkin masih Bingung-bingung juga Ya Baik InsyaAllah Ini merupakan Motivasi untuk Terus meningkatkan Belajar bahasa Arab Wa inkana Zahiruhuma Muta'aridhaini Jain Afam InsyaAllah Lianna Ma'na Ta'arudi Bainal Khabaraini Naam Is Apa Ada Kalimat Yang Apa ya Lianna Ma'na Ta'arudi Bainal Khabaraini Antum Apa tulis itu Ha Sebentar Al khabaraini Benar ya Sebentar Dan lukilannya Sebentar Karena ada sedikit Yang perlu Kita pasir Kita pasir Minta Ta'arud Bainal Al-Quran Maksudnya Apa maksudnya Ayyakuna Naam Mujibu Ahadihima Munafian Limujib Al-Ukhra Ou Mujibu Ahadihima Munafian Limujab Al-Ukhra Wadhalika Yubutilu At-Taklif Inkana Amran Wa Nahyan Wa Ibaahatan Wa Khatara Wa Hadara Nah bukan Lisa Khatar Khatar itu Bahaya Khatar Haram Jadi Sama redaksi Tidak ada Perbedaan Kesimpulannya Bahwa Kullu khabaraini Uliman Yassalam Takal Setiap Ada Dua Nas Dua Hadis Yang Telah Yakini Diketahui Secara Pasti Bahwa Nabi Telah Menyampaikan Berarti Kesimpulannya Apa Dua Hadis Yang Sohih Yang Telah Diketahui Nabi Telah Mengatakannya Uliman Berarti Diketahui Kesohihannya Ya Taim Maka Tidak 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 Benar Sama Sekali Bisa Dimasuk Apa Masuk Kedalamnya Atau Ada Di Dalamnya Ta'arud Sama Sekali Dari Sisi Mana Pun Nah Karena Itu Wahyu Hadis Suhih Kemudian Terdapat Pertentangan Iktilak Maka Maka Mungkin Hada Ya Karena Kita Meyakini Nabi Berbicara Menyampaikan Wahyu Bukan Hawa Nafsu Ya Wama Yanti Quranil Hawa In Hwa Illa Wahyu Yuh Nah Jelas Wahyu Dan Wain Kedati Secara Zohir Zohir Zohirnya Ya Itu Tampaknya Ada Pertentangan Zohirnya Tapi Hakikannya Tidak Dan Juga Zohirnya Itu Itu Dalam Pemahaman Penilaian Sebagian Orang Zohir Menurut kita Bertentangan Tapi Zohir Menurut Yang Tidak Bertentangan Dia Langsung Paham Maknanya Betul Tidak Kalau Kita Ini Yang Ilmunya Sangat Dangkal Sekali Nah Begitu Zohir Jangan Semua Zohir Kita Katakan Bertentangan Tapi Ulama Ulama Yang Memahami Ilmu Al-Quran Dan Sunnah Dan Ahli Dalam Memahami Qala Allah Wa Qala Rasul Ya Jangankan Yang Zohir Yang Punya Tersembunyi Tidak Paham Kita Tidak 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 Mereka Memahami Maksudnya Ya Jadi Istilah Zohir Punya Itu Relatif Juga Menurut Kita Tapi Menurut Mereka Tidak Ini Menurut Bagaimana Zohir Tidak 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 Antum Tidak Tidak Memahami Sudah Selesai Masalah Maksudnya Kita Tidak Memahami Kedangkalan Inmu Kita Lalu Kita Berpersepsi Ini Zohir Tidak Bertentangan 6 Fadullah Yutimai Yasha Makanya Nanti Contoh Contoh Datang Sebagian Tabi'in Kepada Ibn Abbas Dia Membaca Al-Quran Kok Zohir Zohir Bertentangan Ibn Abbas Enggak Dah Ada Bertentangan Dijelaskan Langsung Karena Rasul Mengatakan Allahumma Faqihu Fiddin Wa'alim Hutta'awil Subhanallah Dan itu Terus Diasa Terus Karena Selalu Kita Menjadikan Al-Quran Teman dalam hidup Sahabat setia kita Sahabat setia akan Memberikan Rahasia-rahasia Yang istimewa Yang tidak diberikan Kepada sahabat Yang ketemu Kecali dua kali Betul tidak? Kalau membaca Al-Quran Sekali dua kali Hanya sekali Lama setahun Waktu Tarawih Mendengar Al-Quran Mungkinkah Dia akan Memberikan Menyingkap Kepada kita Rahasia-rahasia Yang terdapat Di dalamnya Antum Tidak Teman Ketemunya Sekali Setahun Dengan teman Sahabat Dekat antum Mungkinkah Dia akan Yang Sekali setahun Antum Sampaikan Rahasia Hidup Antum Kepada dia Curhat gitu Enggak mungkin Ini bahaya Tapi orang Yang sudah menjadi Bagian Atau Selalu Setiap hari Ketemu Dekat Dan antum Mungkinkah Kejujurannya Dan kebenarannya Apa kejujuran Dan juga Masya Allah Ketulusan Persahabatannya Antum Sering curhat Betul tidak? Ini Rahasia-rahasia Yang tidak Antum Sampaikan Kepada yang lain Itu akan Didengar oleh Sahabat ini Begitu juga Al-Quran Itu sebagai Ya Ilustrasi Turistan baca Al-Quran Mentadabur Menghayati Subhanallah Hari demi hari Hidup bersama Al-Quran Kita akan Menjingkap Berbagai Rahasia Dan pemaham-pemaham Jadi tidak heran Kalau Ulama itu Menulis Kemudian Bagaimana Ya Menjingkap Pemahaman-pemahaman Mungkin Kandungan Kelama Al-Quran Itu luar biasa Kita tergeleng-geleng Kepala kita Kok bisa ya Kok bisa Subhanallah Analisa Dan Yang tajam Sekali Ya Begitu Maka Kalau untuk Baca karya Seperti Ibnu Yang lain Subhanallah Tafsir Adwa'ul Bayan Al-imam Al-amina Syengqidi Itu Tafsir Sepingin Harus Banyak kita Baca Luar biasa Ya kan Fadullah Yutimeas Itu bukan Hasil dari Hidup dengan Al-Quran Setahun Dua tahun Tidak Umur Mereka Ya Jadi mulai Belajar ilmu Udah Tiada hari tanpa Al-Qurman Tadabur Al-Quran Kalau kita zaman Sekarang ini Fitnah Metsos Tiada hari tanpa Mengganti Status Kita Dan gitu ya Ya beda Cuma Naam Taib Kemudian Tadi Anda udah baca ya Tadi tinggal Naam Barakallahu Fik Jazakallahu Naam Asyih Al-Quran Taib Kemudian Seandainya Ya Kandungan Dari salah satu Ayat tersebut Bertentangan Dan kandungan Yang lain Mujab disini Itu suatu yang Ya Dilahirkan dari Atau yang Kandungan Yang Terkandung Atau makna Yang terkandung Dalam Ayat itu Mujab Kalau mujib Itu yang Mengharuskan Kalau mujib Yaitu Hasilnya Ya Pemahamannya Naam Akibatnya Artinya Ya Bisa diterjemahkan Secara bebas Bahwa jika Seandainya Kandungan Salah satu Dari kedua Khobar tersebut Ya Baitan Al-Hadis Atau Al-Quran Naam Tadi kena Rasul Mengatakan Khobaraini Sahih Berarti hadis Kemudian disini Sebutkan Al-Quran Ya Ada dua Ada perintah Ada larangan Jika seandainya Ya Salah satu Kandungan dari Kedua Nas tersebut Bertentangan Ya Atau membatalkan Kandungan yang lain Ya Yang demikian itu Tentu Kondisi yang Seperti itu Akan Akan Membatalkan Taklib Apa itu Taklib Ya Kewajiban Ya Terlambasanakan Perintah Atau larangan Baik itu Melakukan Suatu kewajiban Agama Baik Perintah Atau larangan Atau mubah Atau yang Diharamkan Nah Karena akan Bagaimana akan Mengamalkannya Yang satu Menatakan halal Satu haram Ya Pada dalilnya Sama Iya kan Sahih Berarti Ini Diwajibkan Ini diharamkan Bingung Iya Pada dalilnya Sama Bertentangan Atau dua dalil Satu hukum Ada dua dalil Tapi yang satu Mengatakan wajib Satu haram Bagaimana Maksudnya Hah Tawakub Ini perintah Wajib Ini larangan Wajib Wajib Juga Wajib Itu kan Perintah Juga Perintah Meninggalkan Al-amr Perintah Melaksanakan Ya Emang Betul Tawakub Tadi Berarti kan Tidak Beramal Sama Sekali Ini Maksudnya Berarti kan Membatalkan Kewajiban Untuk Melaksanakan Syariat Paham Ya Taib Jadi Ini Perkataan Al-Baqillah Na'am Emang Baqillah Taib Kemudian Atau Yujibu Kau Nah Sedukan Walah Kadiban Atau Konsekuensinya Salah satu Teks Atau Dali tersebut Mengandung Sedukan Kebenaran Yang lain Yang satu lagi Kadiban Ada 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 Kebatilan Ada Kedustaan Mustahil Taib Walah Walakhir Kadiban Inkana Khabar Ini Jika Keduanya Ya Jika Kedua Hal Demikian Itu Khabar Ini Itu Dua Hadis Berdasarkan Ijma' Ijma' Umat Nah Ini Dalil Beliau Menukil Perkataan Ini Untuk Memperkuat Pernyataan Ijma' Tadi Ini Ijma' Yang Dinukil Oleh Yang Disampaikan Juga Oleh Kebubakar Abak Illani Dan Yang Demikian Itu Juga Ya Berdasarkan Setiap Orang Yang Beriman Kepada Kenabian Dan Rasul Taib Ini Sisi Pendalilan Ijma' Terhadap Apa Terhadap Apa Jumah Terhadap Apa Jumah Ta'arud Apa Prinsip Tadi Kita Menggabungkan Semua Dalil Kenapa Kena Mustahil Dalam Dalil Yang Sahih Itu Ada Ta'arud Nah Beliau Menjelaskan Dalil Dalil Yang Menunjukkan Yang Membuktikan Kebenaran Kaedah Prinsip Bahwa Tidak Ada Pertentangan Kontradiksi Antara Teks Wahyu Yang Sahih Al-Quran Menjelaskan Hadis Menjelaskan Ijma' Dan juga Ada Fitroh Disini Boleh menukil Perkataan Para ulama Ini Sesungguhnya Bukan Dalil Ingat Perkataan Para ulama Bukan Dalil Saya ulangi Lagi Perkataan Para ulama Bukan Dalil Tapi Harus Dicarikan Dalil Tapi Kenapa Dinukil Disini Nah Tujuannya Untuk Apa Sebagai Penjelasan Bahwa Dan membuktikan Juga Bahwa Ulama Kita Memahami Ya Pemahaman Yang Benar Dan Mempertegas Pernyataan Atau Penjelasan Tentang Kaedah Yang Benar Tadi Tidak Ada Pertentangan Antara Dalil-Dalil Yang Sahih Maka Ada Perkataan Sebagian Ulama Terima Jadi Perkataan Dalil Pasti Benar Ada pun Perkataan Salah-salah Dari Manusia Ini Itu tugas kita Membuktikan kebenarannya Kalau perkataan Allah Tidak perlu dibuktikan lagi, sudah benar Hadis Nabi yang sohih Tidak perlu dibuktikan, sudah benar Tapi perkataan seseorang Dia mengatakan sesuatu, kita buktikan Kalau itu Ada dalil yang menjelaskan Berarti itu benar Atau pemahaman yang bersumberkan Terhadap Dalil yang sohih Tapi pemahamannya benar Atau kaedah umum Kaedah yang juga Bersumberkan, dalil Nah Maka, berarti kita katakan Benar perkataannya Ini yang harus kita lakukan Tugas kita Membuktikan kebenaran perkataan para ulama Dengan dalil dari wahyu tadi Ada pun perkataan antara rasulnya Tanpa perkataan para ulama Sudah terbukti kebenarannya Makanya sikap kita Samyana wa ata'na Samyana wa ata'na Ya Istaslamna Kami pasrah sudah Tayyip Fadal Ustaz Sabu daqaiq Yakfih insyaAllah Na'am Rabi'an Min aqalil ulama'i rahimahumullah Kala'l imamu syafi'i rahimahullah Wa an yu'lama an ahkama Allahi Thumma ahkama rasulhi Sallallahu alaihi wasallama La takhtalifu Wa anna ha tajri ala Mithalin wahidin Ini perkataan imam syafi'i Dalam kitab Arisa' Bahwa Untuk diketahui bahwa Hukum Allah Kemudian hukum rasulnya Tidak ada pertentangan Semuanya Apa namanya itu Dalam kondisi yang sama Tayyip Fadal Qala Abu Bakirin Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymata rahimahullah La a'adifu annahu ruwya'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hadithani bisnadayini sahihaini mutadadayini Faman kana indahu fal ya'tibhi hatta u'allifah U'allif na'am Bainahuma Subhanallah Ini imam siapa? Abu Bakir Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah Yang di zaman beliau merupakan Ulama Ya Syafi'i yang Ya Ulama Syafi'i Tokoh utama ulama Syafi'i di zaman beliau Ahlul hadith Punya sahih ibn Khuzaymah Punya kitab Tauhid ibn Khuzaymah Ya Yang Berjalan di atas Akhidah Ali Sunnah Jadi ini Ya Angkatan kedua Imam Syafi kemudian murid-murid Ibn Muzani dan yang Rabia dan yang lainnya itu angkatan pertama kemudian setelah beliau Ibn Khuzaimah dan beliau termasuk digalir dengan kemampuan beliau dan kesuhian akidah beliau beliau punya kitab-kitab tawhid membantah akidah-akidah kaum jahmiyah dalam kitab tawhid apa kata beliau haditha ini saya tidak mengetahui ada dua hadis yang diurahkan dari Rasulullah dengan dua sanat yang soheh ini kuncinya soheh hadis sanatnya bersambung kepada Nabi soheh lalu keduanya itu mutadadaini bertentangan saya tidak mengerti hal itu ini bukan penelitian semalam dua malam penelitian lapan semester empat tahun dapat S1 ataupun ya sampai dokter kerjanya yang kritisi para ulama yang puluhan tahun hidupnya dalam hadis lalu muncul dokter-dokter bukan dokter ya dokter yang bangga dengan gelar akademiknya yang ilmunya comos ini begitu ya dan ya ahli barata rika lalu yang dikritisi apa ulama besar yang hidupnya puluhan tahun sampai berwafat apa hidup bersama hadis Nabi hanya tidur sehari semalam itu hanya tiga jam empat jam kita tidur kita mana lebih banyak kita membaca pesen-pesen yang ada di media sosial kita daripada membucah hadis jujur jangan ada dusta diantara kita jujur ya kalau kita jujur insya Allah bisa memenahi diri tapi berlagak pula ini paling masya Allah ya jujur saja itu disikita nah itu bunuhu zaima ulama hadis ya taib maka kata beliau kalau ada jika ada seseorang mengatakan ada pertentangan bawa kesini kata beliau bawa kesini hadisnya saya akan apa menyatukan apa istilahnya mengkompromikan nah sahih antara dua hadis yang menurut salah seorang itu ada pertentangan diantara keduanya subhanallah ya jadi artinya apa kalau kita mendapatkan dengan segala keterbatasan kita pandangan dalam pandangan keilmuan kita ya yang dangkal lalu mempunis dan menghukum wah ini bertentangan stop dulu kritisi akal kita oh ya saya jahil maka belajar nah tanyakan pada ahlinya kalau sampai belajarnya seperti ya sekelas imam ibn huzaima oke lah nah taib maka kita harus semua sadar ya dengan kapasitas kita masing-masing ya kemudian kata imam syatibi begitu juga ya orang yang mengkaji syariat agama ini hendaknya ya harus memperhatikan dua hal yang harus dimiliki wujubun nadal syari'a bi'ainil kamal wa'atibariha itibaran kulliyan padahal kita baca ini padahal kala imam syatibi rahimahullah ta'ala fa'ala nadzir fi shari'ati bihhasab hathih al-mukaddimati amrani ahaduhuma wujubu nadzir ila shari'ati bi'ainil kamali wa'atibar ha'atibaran kulliyan nah al-thani an yuqina anahu la tadada baina ayat al-qur'ani baina baina al-akhbari nabawiyyati baina ahad imam al-akhari belil jami'u jari'in ala manhajin wahidin wa muntazimin wa muntazimin ila ma'nan wahidin fa'idha addahu badiyal ra'i ila zahir ikhtilafin fa'wajibun alai an ya'atakida intifa'al ikhtilafi li'ann allaha qarishahida lahu an la ikhtilafa fihi fal ya'qif wakufal mutarris sa'ili an wajhil jam'i awil musallimin bin ghair antirazim subhanallah dua hal ini ini dipahami baik-baik dan diamalkan dalam keilmuan kita ingin selamat dalam memahami agama ini dalam teks-tek syariat ini ya pahami ini nasihat ulama yang tidak diraguan keilmuan syatibi ya imam syatibi wahai para penuntut ilmu para ilmuwan ilmuwan islam para akademisi para mahasiswa mahasisi yang setiap membaca kala Allah wa kala rasul ini mutoda ini pelajaran ini nasihat yang berharga ya agar kita ini ya selamat dalam memahami dalil-dalil al-quran dan hadis agar pemahaman kita benar apa kata beliau setiap yang membaca agama ini dan memperhatikan melakukan penelitian dan membaca memahami maka hendaklah dia memperhatikan dua landasan dua prinsip yang pertama wujubun nadar syariah bayin al-kamal wa'atibari atiban kuliah wajib setelah kita melihat membaca itu memiliki persepsi yang positif terhadap agama ini bahawa agama ini sempurna ya dan memahaminya secara komprehensif menyeluruh agama ini telah sempurna dan harus dipahami secara menyeluruh itibaran kuliah ini harus dipahami terlebih dahulu din kamil Allah mengatakan masih kita ragukan udhulupi silmikaf bahas secara menyeluruh itu yang pertama yang kedua an yukin adalah kita meyakini bahwa la tadat bayin ayatul quran tidak ada pertentangan kontradiksi antara ayat-ayat al-quran wala bayin al-akbar in nabawiyyah dan juga antara hadis-hadis nabi tapi dengan syarat hadisnya apa sohih kata imam ibn huzaimah biisnadain sohih hayne itu syaratnya kalau nanti disuguhkan hadis palsu ya itu bukan hadis nabi namanya palsu pasti bertentangan ya dan tidak semua ungkapan yang baik yang mengandung hikmah itu hadis nabi ya tolabul ilmi utlubul ilmah wailawusin bagus lah maknanya menuntun ilmu kemana sampai cina hadis nabi bukan hadis nabi itu itu palsu tidak boleh disebarkan kepada nabi maknanya bagus tidak mencari ilmu kemana saja tapi itu bukan hadis nabi yang sohih tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim yang sohih apa man salaka tariqan yaltamisu pi ilman salallahu tariqan aljannah naam hak sumu tasih wa salak makan sihat hadis nabi tidak sohih palsu tidak sohih bahkan mengatakan sebenarnya tapi benar secara kedokteran puasa itu luar biasa sisi kesihatannya betul gak perkataan jadi tidak semua perkataan yang hikmah itu hadis nabi tapi setiap hadis nabi parti benar dan hikmah sahih wah jadi ini dua hal yang saya perhatikan pertama kita meyakini bahwa melihat memiliki persepsi yang positif dalam syariah itu syariah ini telah sempurna dan harus kita melihatnya dari semua sisi secara komprehensif kemudian meyakini tidak ada pertentangan antara ayat dan juga antara hadis nabi s.w. atau salah satu dengan yang lainnya baik Al-Quran dengan hadis atau hadis antara hadis itu maksudnya semuanya sama dia perlakukan dengan kaedah yang sama landasan yang sama manhat yang sama pola yang sama dan menunjukkan kepada makna yang sama apabila ya dalam pandangan awal kita ya penglihatan pandangan badi ur-ra'i dalam persepsi awal kita ya melihat ada zuhir ya persepsi awal itu ada perbedaan maka wajib diyakini bahwa sesungguhnya tidak ada pertentangan dalam hal itu kenapa demikian karena Allah telah memberikan persepsian bahwa tidak ada perbedaan dalam Al-Quran maka hendaklah seorang ya berdiam diri sejenak dan berusaha untuk bertanya tapakun dan bertanya bagaimana mengkompromikannya maka bertanya kepada ahlinya jika tidak mampu dia mengkompromikan sendiri kemudian dan bertanya kepada orang lain maka apa yang saya lakukan muslim pasrah 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 jangan dipaksakan akal akan jadi rusak sehingga akan muncul persepsi tidak syariat seperti perbuatan orang zana dikahkan begitu rusak maka istislam itu jalan selamat makanya kata Allah bahwa sifat orang beriman tiga sifat orang yang beriman dalam hal ini dimulai dengan sumpah Allah dengan dirinya ini perkara yang penting yang sangat mendasar mereka tidak beriman kata Allah sampai mereka itu pertama sikapnya menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka prosedisikan hati nabi yang kedua tidak ada dalam hati mereka haraj apa itu haraj bukan kejanggalan artinya sesuatu merasa perasaan tidak senang ada sesuatu yang perasaan yang negatif ya tentang hukum tadi meragukanlah atau tidak senang macam-macam tidak ada seperti itu kemudian artinya dia ridoh ridoh kepada keputusan tadi yang ketiga apa taslim pasrah akal ini seperti ini di belakang tabir ini tidak bisa melihat kalau terlihat bahaya ada hal-hal yang tidak boleh bisa dilihat di sana betul tidak yang bukan mahrum kita tabir berapa ketebalan tabir itu tipis itu tapi tidak bisa dilihat ya mata akal begitu juga perumpamaan akal dengan syariat seperti mata kita dengan matahari sebentar lagi nanti mungkin jam 1 silahkan yang mau obat mata gitu ya tatap matahari siang bolong itu ya gimana obat mata artinya begitu mati sakit akan berobat dia betul tidak dipastikan matanya akan rusak betul tidak tidak mampu cuma mata kita yang lemah ini akan rusak sarap-sarapnya begitu menatap matahari tapi coba kalau matahari tidak terbit di siang hari bisa mata ini melihat dengan terang gak bisa maka menfaatkan sinar matahari tersebut untuk menambah keterangan dan ketajaman pandangan mata kita oh lihat oh ada semut itu antara melihat tidak ada semut tidak tidak ada coba kalau tidak ada lampu dan tidak terbit matahari tidak bisa ada semut atau macam-macam kelihatan subhanallah hikmahnya luar biasa begitu juga syariat syariat ini wahyu cahaya nurun ada akal karena syariat untuk orang yang berakal bukan untuk orang yang gila kalau gila syariat gak boleh bagi yang gila kenapa kata Allah rupiah kalam ansanas syariat ini gugur bagi tiga orang yang gila sampai dia berakal jadi syariat bukan untuk orang yang gila untuk orang yang berakal tapi akalnya digunakan memahami syariat akal memahami memahami hukum syariat bukan menghukumi syariat nah kalau menghukumi syariat itu jadinya rusak tapi bila cahaya syariat agama digunakan maka menjadi pemikiran yang cemerlang maka lihat bagaimana cemerlangnya pemikiran para ulama kita para sahabat tapi lihat pemikiran orang-orang yang terkontaminasi dia akan memikiran ahlul kalam filsafat sampai mereka mengingkari sifat-sifat dan subot-subot yang banyak pikiran mereka sampai yang nyata pun diingkari apalagi yang tidak jelas di ta'wil diingkari macam-macam sampai pun ada dia memaksakan dalil untuk membenarkan apa zina dengan catatan apa apa suka sama suka bahkan di pretensikan dalam sebuah disertasi sampai kemana akalnya rusak gitu apakah masih ada meragukan tentang zina keharaman zina udah ijma muncul akal orang-orang yang rusak tadi berusaha untuk ya melegalkan yang haram mujma'an yang disayangkan itu diujul tim penguji yang profesor-profesor kan gitu kan aja kok bisa lolos seperti itu itu salah satu contohnya banyak keanehan dan keajaiban dalam dunia akademik juga ya mohon maaf ya kebetulan juga bukan menyumbungkan tapi juga kita masuk dosen kecil-kecilan tapi kita mau analis kok begini ada apa ini gitu ya nah ini yang perlu kita luruskan jemaah ya kita harus ya ini dalam dunia akademik biasa mimpar akademik ya kita sampaikan seperti itu kita suarakan bahwa beginilah seharusnya akal kita posisikan bukan kita ya mengkebirikan akal tidak menggunakan akal sesuai dengan fungsinya tidak melebihi kapasitasnya dan memposisikan syariat sebagaimana hukum asalnya sumber kebenaran dan akal digunakan untuk memahami syariat memahami hukum syariat bukan menghakimi syariat seperti itu maka jangan coba-coba menentang syariat akal akan rusak pasti rusak rusak akal tersebut nah ini yang harus diperhatikan jamaah sekalian juga perkataan imam bunuh qaim sama kandungan dan subtansinya intinya tidak ada pertentangan diantara dua dalil yang sahih tidak ada pertentangan ayat al-quran dua hadis yang sahih dan nabi sallallahu alaihi sallam taib untuk sesi yang pertama ini mungkin kita cukupkan sampai sini dulu karena hari ini hari jumat ya taib jadi insyaAllah kita lanjutkan pada solat jumat tentunya pada gada ya ya mohon maaf untuk sementara tidak bisa dilanjutkan nanti jika ada berapa pertanyaan mungkin ya bisa kita diskusikan nanti pada solatil jumat demikian allahu alam wa sallallahu wa sallam bina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa alhamdulillah rabbil alamin subhanakallah wa bihamdik ashahadu wa la ilah ila anda astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum wa rahmatullahi barakatuh selamat menikmati selamat menikmati